Aksi buka baju Widi Firatel di atas panggung dinilai tak bermoral. Majelis Ulama Indonesia berharap Sang Pokalis dapat hidayah. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Majelis Ulama Indonesia memberikan tanggapan terkait aksi Widi Firatel yang membuka baju di atas panggung. Majelis Ulama Indonesia menilai sikap tersebut tidaklah bermoral. Sebab tindakan yang dilakukan Widi bukanlah bagian dari budaya Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menyatakan jika Indonesia begitu menjunjung tinggi adat istiadat ketimuran. Hal ini disampaikan oleh Arifin Fahruddin selaku wakil sekretariat Majelis Ulama Indonesia ketika dijumpai di kantor yang bertempat di Jakarta Pusat pada selasa 21 November 2022. Karena itu aksi ataupun show yang membuat suasana tidak gaduh di masyarakat itu ya bagi EMU indahnya jangan lagi dilakukan. Apalagi kalau memang aksi tersebut kalau kita amati di media itu kejadiannya di Palu. Di Palu kita bisa merasakan bahwa daerah tersebut kan pasca bencana dan recovery-nya itu lama. Recovery bencana terutama dari aspek psikologi itu saya merasakan lama, tidak cukup setahun dua tahun. Jadi ada aspek traumatiknya. Jadi saya berharap harus ada sensitivitas perspektif traumatik itulah bagi Pak Bifiku. Siapapun dia itu apalagi artis itu kan, itu baru satu aspek. Nah kemudian masalah akhlak, masalah moral. Kita ini gak bebas nilai. Indonesia ini kan negara yang menjunjung tinggi kehidupan agama, menjunjung tinggi ada ketimburan. Dan ya saya berharap lah bahwa siapapun dia artis atau pabrik figur harus mengindahkan hal itu. Sementara itu MOI pun berharap vokalis Viratel itu tidak melakukan aksi tersebut lagi. MOI mengkhawatirkan jika sikap Widi bisa dicontoh generasi muda lainnya. Arifin Fahrudin pun menuturkan jika sepatutnya sebagai pabrik figur harus mencontohkan sikap yang baik. Tak hanya untuk Widi saja, Arifin Fahrudin juga menghibau pada pabrik figur lainnya. Oleh karena itu Arifin mengatakan pihaknya siap membimbing masyarakat yang memiliki keinginan untuk menjadi sosok yang lebih baik. Memimpau agar seluruh pihak itu mempindahkan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang kontraproduktif. Maka dari itu kalau memang siapapun dia yang bersambutan itu mau dibimbing oleh MOI ataupun lama ataupun suci pandai, kami tunggu. Barangkali dapat bidayah, karena bagi wilayah pembimbing itu kan di wilayah bersadiah, wilayah pembimbingan. Wilayah bagaimana memfakultasi, membimbing masyarakat, siapapun dia kalau dia ingin memiliki keinginan untuk berjalan ke track yang benar baik secara konstitusi, regulasi, ataupun akhlak, kami siapun ini. Widi Firatel dilaporkan ke polisi oleh Forum Pemuda Sulawesi pada Rabu 16 November 2022 karena atas aksinya yang membuka baju di atas panggung. Ketika itu Widi hanya menyisakan berat dan celana sport berwarna hitam. Aksinya pun menjadi sorotan dan perhatian masyarakat. Karena aksi melepas sebaju di atas panggung, Forum Pemuda Sulawesi melaporkan Widi Firatel ke polisi terkait undang-undang pornografi. Atas tuntutan laporan tersebut, Widi dicerat undang-undang pornografi dengan ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!